Bagaimana Golkar menyikapi Pilkada ini ketika misalnya ada pergantian Ketua Umum, apakah otomatis pemilihan calon-calon kepala daerah ini juga akan terganggu? Seharusnya tidak. Kalau sampai kemudian suksesi Ketua Umum yang baru nanti itu ikut mempengaruhi bapilunya Partai Golkar, termasuk juga mempengaruhi rekomendasi, mempengaruhi strategi yang dijalankan untuk pemenangan Pilkada, diubah dari apa yang sudah dicanangkan oleh Air Langkah Hartarto misalnya, maka Golkar punya potensi runtuh dalam waktu yang cepat. Bisa runtuh seperti Partai P3 misalnya menghadapi pemilu, begitu diganti langsung mereka kehilangan peluang untuk bisa masuk ke parlemen. Kenapa? Golkar menyusun Pilkada ini bukan baru kemarin, bahkan Golkar termasuk Partai Politik. Satu-satunya Partai Politik bahkan yang sudah merencanakan Pilkada itu lebih awal dibandingkan dengan Partai Politik yang lain. Misalnya bagaimana mensyaratkan calon kepala daerah itu untuk ikut di pemilihan legislatif misalnya. Kita bisa cek hampir semua kepala daerah yang ditunjuk oleh Partai Golkar untuk 2024, mereka rata-rata adalah calon legislatif yang kemarin. Artinya dari sisi kesiapan untuk dekat dengan pemilih sudah ada, termasuk bagaimana menentukan kandidat juga sudah ada cukup lama. Kalau ini kemudian diubah hanya karena faktor suksesi ketua umum, saya kira Partai Golkar akan mengalami kemunduran yang cukup fatal. Oke, walaupun memang ini sudah direncanakan. Walaupun dari awal kan... Suksesi ketua umum Partai Golkar, saya kira hal yang paling maksimal adalah hanya menjamin bahwa Partai Golkar tetap berada di genggaman pemerintah yang sekarang, dan menjamin bahwa di periode mendatang, Golkar tetap konsolidatif dengan kekuasaan. Persoalan hal-hal yang ada di turunannya, termasuk bagaimana strategi pilgada dan lain-lain, saya kira tidak akan banyak perubahan. Terima kasih telah menonton!